AC yoke mini splitter air conditioner Oke kali ini saya mau bongkar pasang Ini AC Chico 2PK Ini refrigerantnya masih R22 Joynya ada di belakang kompresor ini Ini kalau service benar-benar susah Ini saya mau tukar ke Yop 2PK Ini sebetulnya AC masih bagus Tapi ini katanya owner mau pindah ke tempat Kamar tamu tertutup Ini nanti kami mau service dulu Kasih cuci besar dulu Baru dipasang di tempat kamar tamu tertutup Ini sekarang di kamar tamu terbuka Mau ganti yang AC yang baru Yop Ini Yop 2PK Oke sekarang saya mau pump down dulu Ini sudah di on sama rosy Biasa saya pump down Biasa untuk pump down ini dari pipa kecil dulu Ditutup Tunggu beberapa saat Baru Pipa yang besar ditutup Ini contoh pemasangan back to back yang salah Tepatnya kurang tepat Soalnya ini kalau sekiranya ada kebocoran di sambungan Soalnya sambungan itu rawan sekali kebocoran Susah Kalau sekiranya mau cuci besar pun susah juga Jadi kami nanti pasang yang baru Mau simpan lubang sebelah kiri Jadi join di indoor unit di dalam sana Oke sekarang baut Ini kaki-kakinya sudah terbuka semua Join pipanya Pipa tembaganya sudah terbuka Tinggal turun saja ini Indor unitnya Oke sekarang tinggal buka join pipanya Sama bracket saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Intro Oke indoor unit sudah terbuka Sekarang saatnya saya mau unboxing icon yang baru AC yang baru Ini AC Yoke Modelnya YWM3F20DAS Strip W Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya mau menonton Kain Itu yang di dalam tadi panjang 3 kaki ya Ini dia Bodi Indoor unit Tampak dari belakang Untuk Yang baru ini pembuangan airnya Sudah kanan kiri Tapi Insulasinya sangat tipis Nanti saya mau tukar Soalnya nanti ini saya Sambungan saya simpan di dalam Ini penampakan Indoor unit dari depan Ini lumayan bagus Untuk desain Indoor unitnya untuk model yang baru Bodi samping Ini tidak rata Yang dalam agak pendek Yang bodi atasnya ini agak Keluar Sekarang saya mau buka Dalam Isi dalamnya Untuk f-upnya Ini blue fin Ah ini gerimis mengundang Pagi-pagi sudah Gerimis Ini AC Bukan yang inverter ya Ini Yang standar Wow Sini Konektornya Konektornya LN Grounding Kompresor N1 Jadi harus ada Kabel 1,2,3,4,5 Harus ada Kabel 5 Untuk Tombol manual Ini Ditutup Konektornya ini Biasanya Biasanya Dimelekat di PCB nya Di modulnya Tapi ini sekarang Yang baru ini Ditutup Koneksion Kabelnya Ini yang suka display Ini sudah ada display nya Biasanya Untuk Penampakan Temperatur ruangan Ini Atau receiver nya Ini Receiver remote control nya Sekarang saya mau Ukur Panjang nya Berapa Untuk di bagian atas 90 cm Pas Panjang nya 90 cm Untuk tingginya Satu kaki Satu kaki 30 cm Ini untuk Spek indoor unit nya Model YWM3F20DAS Strip W 8600 BTU Atau kurang Lebih setara 5450 Watt Power input 1895 Watt Current Red current nya 8.24 Ampere Maximal input nya 2370 Watt Maximal current nya 12.5 Ampere Berat indoor nya 12 Kilo Refriger nya Sudah Pakai R410A 1 Kilo 1,1 Kilo 2 gram Made in PRC China Ini Sekarang Kita lihat Ini Erosi Pemasangan Braket indoor unit nya Ini Rubang nya Sebelah Kanan Nanti Dirubah Dipindah Sebelah Kiri Biar R410A Simpan di Dalam Indoor unit Biar Nanti Kalau Pengecekan Senang Tidak Menyusahkan Oke Sambil Nunggu R410A Nunggu Pembuatan Lubang Indoor unit Untuk Piping Ini Saya Pasang Supanya Biar Nanti Tenang Tinggal Masuk Saja Pembuatan ini sambungannya terus saya kunci mati selamat menikmati ini khusus untuk pemasangan back to back panjang pipa kurang lebih 1 meter saja ini saya pakai pipa tembaga yang ketebalannya 0,71 ini saya mencari keterangan selamat menikmati selamat menikmati oke sudah beres tunggu soket wire ini terus dibengkokkan ini pakai spring bender ini ukuran 1 per 2 ini tadi sudah dipaskan untuk lubangnya dari bodi samping ini ambil 1 1 inci jadi saya mesti ngeband di sebelah kurang lebih 1 inci 2 inci jauh jauh macam mana ini segini kurang ke sana oke katanya kurang kurang lebih apanya lubang waktu terpakai ini saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke beres terus ujungnya disolasi ini ujung depannya disolasi untuk masukkan insulation untuk 2 pk saya biasa pakai ini aeroflex aeroflex ukuran 12 58 ini disini ada ukurannya untuk aeroflex 12 58 ini satu kali yang original tadi saya buka satu kali diganti oke jangan lari komplektiknya lari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk drain hostnya untuk selang pembuangan air yang original sebelah kanan jadi berhubung ini pipa sambungan saya simpan di dalam lubang sebelah kiri jadi saya pindah ikut sebelah kiri ini ini dia sebelah kiri saya pasang ini nanti jadinya ini kayak gini ini ini tadi untuk pipa disini ada cukupnya saya pasang balik itu Rosy sudah nunggu ayah tunggu si nanti nanti kabelnya gimana ini pasang dalam apa pasang disini saja oke kira-kira seperti ini oke oke ini kira-kira seperti ini ini untuk lubang pembuangan air saya pindah sudah sebelah sini ini sebelah kiri ini pipanya sambungan disini sekarang saya mau buka outdoor unit dulu nah ini dia untuk tampilan outdoor unit untuk untuk connection kabelnya di outdoor unit cuma ada dua kompresor netral ini kompresor artinya L listrik netral sama grounding jadi ke outdoor unit cuma perlu tiga kabel saja kita lihat yang di indoor unit tadi jadi power supply ini masuk ke 1L 2N sama grounding ini yang kompresor N1 ini ke outdoor unit kabelnya sudah saya pasang saya pakai kabel warna coklat biru sama hijau ke outdoor unit ini coklat biru sama hijaunya digandeng jadi satu oke sekarang sudah terpasang semua kabel power supply kabel ke outdoor unit pipa sudah terpasang tinggal siap untuk naik ting tong kuat lampung kepanjangan itu power kabel power supply sebelah kanan sebelah kiri eh sebelah kanan sebelah kanan itu belum nyantol sebelah kanan belum nyantol di bracket apanya belum nyantol macam singit oke indoor unit beres sudah cukup mudah pemasangan pemasangan back to back ini penampakan di luarnya bracket outdoor sudah terpasang pipa tadi dari indoor sudah keluar ini sekarang saya mau naik outdoor unit untuk outdoor unit ini beratnya 38 18 kg 18 kg selamat menikmati 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 selamat menikmati